Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita masuk ke screen untuk melihat buku yang kita bahas Terakhir kemarin Kita sampai di sini Ini tanggal 13 November hari Sabtu yang lalu Jadi kita sudah berbicara tentang imamah Ini masih judulnya imamah ke atas Kalau kita tarik ke atas ini adalah imamah Jadi terakhir kita sudah lihat bahwasannya Nabi, wali, imam Ini adalah nabi, wali, dan imam Ini adalah suatu kemestian Untuk mengantarkan manusia kepada ma'rifat Jadi kita tidak bisa ma'rifat kepada Allah Kalau tidak melalui mereka Kalau seandainya kita tidak mengikuti mereka Tentu kita juga mungkin yang kita lakukan adalah Menyembah-nyembah sungai Menyembah bintang-bintang Matahari dan rembulan Tapi karena alhamdulillah berkat mereka Nabi, wali, dan imam Mereka membimbing kita manusia Lalu kemudian kita bisa ma'rifat kepada Allah Walaupun masih dalam kadar yang sangat terbatas Tapi intinya adalah Nabi, wali, imam ini adalah suatu kemestian Keniscayaan Untuk membawa manusia kepada ma'rifat ilahi Sementara agama ini adalah ma'rifat Kepada Allah Imam Ali mengatakan Awaluddin ma'rifat Allah Permulaan daripada agama itu adalah ma'rifat kepada Allah Siapa yang mengaku beragama Tapi tidak ma'rifat kepada Allah Otomatis itu hanya merupakan gerakan-gerakan Otomatis seperti gerakan burung beyo Burung beyo juga bisa mengucapkan kata-kata tertentu Tetapi mereka tidak mengetahui apa Arti dari kata-kata yang mereka ucapkan Makanya awal daripada agama adalah ma'rifat kepada Allah Dan karena ma'rifat kepada Allah tidak mungkin Tanpa melalui Nabi, wali, dan imam Berarti bisa dikatakan ma'rifat kepada Allah Dimulai dengan mengenal imam, wali, dan nabi tersebut Jadi inilah kemestian kita mengikuti Nabi, wali, dan imam Agar membawa kita, menghantarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah Menghantarkan kita kepada derajat yang tinggi dan kesempurnaan Jadi intinya manusia ini Manusia punya dua unsur Jasad, jasadi, jasmani Dan yang kedua adalah jiwa Atau disebut dengan rohani Atau kan nafsani Jemaat sekalian jasad kita ini Awalnya memang lemah Terus kemudian menjadi dewasa Kuat lama-kelamaan jadi lemah lagi Jadi lama-kelamaan tubuh kita menjadi lemah Yaitu menjadi tua, rentah, dan sebagainya Dan pada akhirnya tubuh jasad akan mati Tetapi di dalam jasad kita Atau bersama dengan jasad kita Ada unsur lain Ada hal lain Ada senyawa lain Yaitu yang disebut dengan nafs Jiwa atau kan rohani kita Nah inilah yang berkembang Menuju kepada kesempurnaan Semakin bergerak menuju kepada kesempurnaan Maka semakin tinggi derajatnya Dan yang disebut dengan bergerak menuju kepada kesempurnaan Artinya menuju kepada Dia yang mahasempurna Allah itulah yang mahasempurna Yang dalam bahasa Al-Quran Sebenarnya dengan Al-Ghani Ghani itu artinya mahasempurna Kalau dalam bahasa manusia Ghani itu kaya Tapi kaitannya dengan Allah Ghani itu artinya mahasempurna Jadi Allah itu mahasempurna Maka tidak akan mungkin kita Mencapai kesempurnaan Kalau tidak mendekati yang mahasempurna Kalau kita bisa sempurna Tanpa mendekati yang mahasempurna Kan berarti ada dua pusat kesempurnaan Dua pusat kesempurnaan Kan berarti ada dua Tuhan Dan itu mustahil Jadi dari sebab itu Nabi, wali, dan imam Mengajarkan kepada kita Tentang keesaan Tuhan Sebagai satu-satunya sumber yang sempurna Dan semua yang ingin menyempurnakan jiwanya Harus bergerak ke sana Gerak kita menuju ke sana Namanya gerak suluk Pesuluk Orangnya disebut dengan salik Biasanya disebut dengan orang yang berjalan Sair Jadi orang yang berjalan itu adalah Orang yang menuju kepada Rahasia-rahasia Sair itu menuju kepada rahasia-rahasia Untuk mengetahui rahasia-rahasia Yang oleh orang lain Yang hanya berhenti pada Dunia yang sifatnya Zohir Tidak akan bisa sampai ke sana Ini yang terakhir Pembahasan kita Sekarang kita Pindah ke paragraf berikutnya Jadi para urafah Urafah itu adalah bentuk jamak dari arif Jadi arif Bentuk jamaknya urafah Jadi urafah artinya para arif Para penempu jalan rohani Memandang substansi Intisari Jauhar Awal daripada ciptaan adalah roh Yaitu roh siapa? Roh Muhammad Roh dan Nur Muhammad Jadi para arif Memandang bahwa substansi awal ciptaan Adalah roh dan Nur Muhammad Nur Muhammadiyah Itu yang pertama diciptakan Tadi kita sudah terangkan Tadi sore berkenaan dengan Cahaya Tadi sore kita sudah bicara tentang cahaya Yang kemudian bergradasi ke bawah Sampai kepada Materi pertama Atau kan ujung daripada Gradasi itu Jadi bermula dari Muhammad Maka ketika bermula dari Muhammad Berarti bahwa Nur Muhammad Nur yang paling terang Karena Nur yang paling terang Semua Nur-Nur yang datang belakangan Adalah merupakan Tajali atau melewati Dari Nur Muhammad tersebut Sehingga karena melewati Nur Muhammad Maka benar yang dikatakan Al-Quran Muhammad itu adalah Rahmatan Lil'alami Seperti itu Mereka berpandangan Tentang keberadaan Dua sisi roh tersebut Jadi Bapak sekalian untuk memahami Ini apa namanya Fungsi imam dan wilayah Kita harus pahami ini Dari sisi roh Jadi para urafa Memandang Bahwa roh itu Meliki dua sisi Rohani kita Meliki dua sisi Aspek roh Aspek roh Jadi ini Kalau bahasa Melayu yang Resmi Itu sebetulnya bukan roh Tapi roh Tapi ini Pakai roh Gak apa-apa Jadi ada roh Ada roh Jadi kalau kita ganti-ganti Menggunakan roh Sama saja Mereka berpendangan Tentang keberadaan Roh Sebagai suatu Entitas Entity Sebagai sesuatu Yang memiliki dua sisi Bapak-Ibu sekalian Seperti mata uang Uang itu Entah dolar Singapura Ringgit Malaysia Atau rupiah Indonesia Atau dolar Amerika Nanti bernilai Kalau dua sisinya Jadi satu uang Tapi dua sisinya Yes Sisi sebelah kiri Dan sisi sebelah kanan Nah begitu juga Apa namanya Pandangan para urafa ini Berkenaan dengan Hakikat roh itu Mempunyai dua sisi Yang terkait dengan Roh yang Ada pada diri kita Satu sisi adalah Walayah Jadi sisi pertama adalah Wilayah Jadi sisi pertama Ini satu sisi adalah Walayah Sisi wilayah inilah Yang menerima emanasi Jadi bukan hanya iluminasi Tapi menerima emanasi Emanasi itu pelimpahan Emanasi itu dari kata Emanate Emanation Seperti misalnya Air apa S yang melebur Itu kan emanasi namanya Jadi kalau air S Mencair namanya Emanasi Nah bedanya Kalau Tuhan itu Emanasinya tentu Tidak seperti S Habis Kalau S itu kan Emanasinya habis Lama-lama S-nya habis Tapi kalau Tuhan Tidak akan habis Tapi artinya bahwa Para wali itu Menerima emanasi Daripada Tuhan Allah S.W Itu dari satu sisi Dari sisi lainnya Dari sisi lainnya lagi Adalah Nubwah Yaitu Menyampaikan emanasi Kepada seluruh manusia Yang didapat dari Allah Jadi kalau kita gambarkan Begini Pak Bu sekaliannya Jadi kita gambarkan Jadi ibaratnya itu Ini adalah Kita bikin lagi disini Garis-garis Garis pembatas Antara alam rohani disini Alam rohani Alam malak putih Dengan alam dunia disini Adik alam dunia Jadi Mas Kalian Kita bisa bikin ibarat Ilustrasi tentang Wilayah disini Kita tulis begini Anggaplahnya adalah Wilayah Kita lihat disini Ada dua sisinya Ke atas Dan ke bawah Disini adalah Ya adalah Wujud wajib Allah S.W Allah Sedangkan disini adalah Benda-benda Alam dunia kan Alam dunia itu artinya Benda-benda Manusia dan benda-benda Manusia Jadi manusia dan benda-benda Sini Allah dan Makhluk-makhluk Malak putih namanya Haji Mas Kalian Nah Yang namanya Wali atau wilayah Seperti ini Ini wilayah nih Jadi kita sebut ini Sebagai wali Ini adalah wali 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 itu pertama kali Dia menerima emanasi Dari atas Jadi wali ini adalah Menerima emanasi Dari atas ini Menerima emanasi namanya Faid Kalau bahasa Arabnya Faid Ini adalah menerima Faid Faid Ya ini Faid Atau nama lainnya Adalah emanasi Emanasi itu Adalah tadi Apa Melebur ya Seperti S Mencait Emanasi Faid atau Emanasi Jadi Allah Terhadapi Menerima emanasi Jadi wali ini Menerima emanasi Dari Allah Emanasi Dari Allah Ini yang dibicarakan Di dalam surat Al-Baqarah 31 Yaitu Al-Lama Adam Al-Lama dia Allah Mengajarkan kepada Adam Al-Asma'akullah Nah Kata-kata Al-Lama Adam Al-Asma'akullah Sebetulnya adalah Mengajarkan itu Memindahkan Allah memindahkan Mentransfer Mentransformasikan Apa namanya Asma-asma Allah Kedalam Diri para wali Itu tadi Jadi itu dengan Emanasi Jadi meleburkan Kalau S tadi Mencairkan dirinya Kedalam Para wali Yang namanya S Walaupun dia Membukukan Sifatnya air Basah Nah Allah ini adalah Sempurna Dia Mengemanasikan Memfaidkan Kesempurnaannya Ini kepada wali Sehingga wali ini Menjadi sempurna juga Cuma sempurna Sebagai hamba Ingat Sempurna sebagai hamba Sempurna sebagai Makhluk Tentu sempurnanya Sempurna yang Sifatnya Turunan Dari Sempurna pertama Ini sempurna yang asli Ini sempurna hakiki Sempurna ini adalah Mendapatkan Limpahan Emanasi Kesempurna Dari Allah Pasir Nah Apa namanya Hasil Emanasi Kesempurnaan Atau Fahit Daripada Allah yang diterima Oleh wali Lalu kemudian Diteruskan kepada manusia Ini diteruskan kepada manusia Jadi inilah Makanya nanti Manusia Jika kita tidak bisa Langsung ke atas Kita harus Melewati Wali ini B-nya nanti disini Mulai melewati wali Jadi kita nanti Ke atas Harus melewati Ini Melewati wali Nanti Kalau ada wali ini Nanti akan Mengantarkan kita Ke atas sini Ayat yang sering kita Angkat adalah Jadi Allah Mengamanakan Kepada kita Melalui wali Kita manusia Harus melalui wali Juga kepada Allah Jadi wali Adalah satu Menerima Emanasi Faid Apa namanya Limpahan Limpahan Kesempurnaan Allah kepada wali Sehingga wali Sehingga wali adalah Insan Kamil Ingat Insan Kamil Artinya walaupun Ada kata kamil Tetap ada insan Di depannya Kalau di atas ini Adalah wujud Kamil Wujud wajib Namanya Wujud Sempurna Wujud wajib Kalau ini adalah Insan Kamil Maka kemudian Yang diterima dari atas Diteruskan kepada manusia Jadi ini Yang diterima dari atas Disini Diteruskan kepada manusia Jadi diterima dari atas Diteruskan ke bawah sini Dan karenanya Yang diterima manusia dari wali Adalah yang dari Allah juga Itulah sebabnya Agar wali ini Bisa bersikap objektif Tidak ada kepentingan pribadinya Maka syaratnya wali itu adalah Tidak boleh lagi Dikalahkan oleh hawa nafsunya Ingat Tidak boleh dikalahkan oleh hawa nafsunya Dalam Al-Quran dikatakan Wama yanti ku'anil hawa In hua illa wahyun yuha Jadi Wama yanti ku'anil hawa Dan wali Ini Nabi ini Atau ka'imam ini Tidak mengembangkan In hua kecuali Bahwa iya Wahyu itu adalah limpahan Dari Allah kepada wali Ingat Kalau kita membaca Al-Quran Kita membaca kata-kata saja Kalau wali atau nabi Menerima wahyu itu Menerima semua hakikat Daripada ayat-ayat itu Jadi artinya Ayat-ayat itu Bukan hanya diterima nabi Sebagai kata-kata Tapi diterima sebagai hakikat Hakikat artinya bahwa Sifat-sifat Daripada ayat-ayat itu Langsung menjadi Bagian Terpisahkan Daripada sifat nabi Atau wali Jadi Masih yang terbagi Karena dia kemudian Mengajari kita Jadi beginilah Kurang lebih Pertemuannya Jadi wali ini adalah Pertemukan alam atas Dan alam bawah Makanya Ini gambaran kita Bisa kita gunakan juga Untuk menerangkan selawat Jadi Inna allaha wa malaikat Ini kan alam atas Ini adalah malaikat Ini adalah alam malaikat Alam malakut Inna allaha wa malaikat Kita sebut ini adalah malaikat Di sini Inna allaha wa malaikat Ini nabi di sini Wali di sini Jadi ingat Yang Allah berselawat itu Bukan hanya kepada nabi Tetapi yang juga menjadi Wasibnya para nabi Jadi dikatakan bahwa Aladzina alladzina Iza asabatuh musibah Kalu inna illah Inna illallah rajim Ula'ika alaihim salawatu Miramihim Nah itu Dalam serata Al-Baqarah Jadi wali ini adalah penerima Jadi Inna allaha wa malaikat Tahu yusalluna ala nabi Baru kemudian kita disuluh Ya ayuhal ladhina ammanu Wahai manusia Wahai orang beriman Sallu alaihi Alaihinya Hinya adalah kepada wali Hinya itu adalah domir Kata ganti Untuk nabi atau wali Ataukah para imam Jadi Selawatlah kepadanya Jadi Selawat kepadanya Jadi kita juga Kalau baca doa faraj Itu kan minta selawat Kepada nabi Allahumma kulli walika Al-Hujjati ibnil Hassan Selawatuka alaihi Wa ala abaihi Jadi Selawatuka selawatmu Tuhan Limpahkanlah kepadanya Dan kepada abaihi Ayah-ayahnya Ayahnya ke atas Mulai daripada imam Hassan Kemudian imam Ali Al-Hadi Imam Muhammad Taqi Al-Jawad Sampai kemudian Imam Ali Al-Rida Imam Nusta Al-Kadim Imam Ja'far al-Sadiq Imam Muhammad Al-Baqir Imam Ali Zainal Abidin Imam Hussein Imam Hassan Dan kemudian Imam Ali Begitulah Jadi Kita minta Allahumma kulli walika Al-Hujjati ibnil Hassan Salawatuka alaihi Wa ala abai Wa ala abai Jadi itulah Karena kita melalui mereka ini Jadi saya kira Juma sekalian Gambaran ini Mudah-mudahan Bisa mengantarkan kita Untuk memahami Posisinya mereka Sebagai wali Maka menolak Atau tidak menerima mereka Tidak mungkin Sampai ke atas Ulangi lagi Menolak Menerima mereka Tidak mungkin sampai ke atas Jadi kalau kita menolak ini Kita katakan coret Menolak Akikatnya ini adalah Tidak mungkin sampai ke atas Tidak mungkin ke atas Karena ini terlarang Tidak mungkin Nah ketika Tidak mungkin ke atas Karena menolak ini Inilah yang disebut dengan Sesat Inilah yang disebut dengan Dimurkai Kalau dalam kesesatannya Itu melakukan kejahatan Disebut dengan Maghudu Maka kita mengatakan Suratalladhinan amtalahi Bukan mereka Yang dimurkai Allah Dan bukan juga Yang sesat Jadi kita apa Suratalladhinan amtalahi Suratalladhinan amtalahi Nikmat wilayah disini Suratalladhinan amtalahi Karena melalui mereka Kami bisa sampai Kepada Allah Nah jadi Saya kira itu jelas Kita teruskan lagi Jadi satu sisi adalah Walayah Wilayah Yang menerima emanasi Emanasi tadi kita sebutkan Sebagai pelimpahannya Dari Allah SWT Dan satu sisinya Satu sisinya lagi Kepada manusia Kepada seluruh manusia Yang didapatkannya Dari Allah SWT Jadi Menerima Satu sisi Dia adalah menerima Jadi yang pertama Adalah menerima Ini menerima Kemudian satu sisinya lagi Satu sisinya lagi Adalah Menyampaikan Jadi satu sisinya lagi Adalah menyampaikan Ini menyampaikan Jadi yang pertama adalah Menerima Imanasi Yang kuda menyampaikan Imanasi tersebut Kepada seluruh manusia Yang didapatkan tadi Dari Allah SWT Dengan begitu Pergerakan Kesempurnaan Dengan begitu Pergerakan Kesempurnaan Secara busur naik Ingat busur naik Menjadi Walaya Adalah Batinnya nubuah Jadi jaman sekiranya Gerak Kesempurnaan Secara busur naik Harus menjadikan Wilayah Sebagai apa Batinnya nubuah Batinnya nubuah Makanya kita Menjawab tadi Pertanyaannya Pak Nur Apakah terjadi Gradasi Dari nabi Kepada para Wali Para imam yang lain Kita katakan Tidak Karena itu Satu kesatuan Disini dikatakan Bahwa Itu adalah Merupakan Batinnya nubuah Jadi pergerakan Kesempurnaan Secara busur naik Maksudnya Mengikuti busur naik Itu menjadikan Wilayah Adalah Sebagai Batinnya nubuah Batinnya Kenabian Jadi artinya Menolak Wilayah Para imam Atau para Wali Allah Itu Pada dasarnya Adalah Menolak Batinnya nubuah Ketika menolak Batinnya nubuah Yang berarti Agama yang kita Gunakan Hanya Seperti Agama Jasa dia Bayangkan Kalau ada orang Jasadnya doang Jasadnya saja Tidak ada Rohnya Batinnya Kalau ada orang Yang jasadnya saja Tidak ada Batinnya Kan namanya Sebetulnya adalah Mayat Itu namanya Mayat Maka nabi Katakan Jangan khawatir Ada mayat Yang berjalan Jadi Kenapa Beragama Tapi menolak Batinnya Beragama Hanya menerima Zohirnya saja Dan jemaah sekalian Inilah sebetulnya Yang selalu Diceritakan Dalam Al-Quran Orang yang menolak Batinnya agama Nanti di akhirat Itu Mohon maaf Di dalam Al-Quran Dianggur sebagai Bagian daripada Kemunafikan Mari kita lihat Ayatnya di sini Begitu pentingnya Kita lihat Surat 57 Surat Al-Hadid Ini 57 Kita lihat Mulai daripada Ayat 11 Ayat 12 Allah berfirman Jadi kita lihat Yaumah pada hari itu Taral Mu'minina Pada hari itu Di akhirat maksudnya Taral Kamu menyaksikan Kamu melihat Al-mu'minina Orang mu'min Laki-laki Wal mu'minati Dan mu'min perempuan Mu'min laki-laki Dan mu'min perempuan Mu'min laki-laki Dan mu'min perempuan Yas'a Nurhum Jadi mereka Yas'a itu adalah Berjalan dengan cepat Bersama dengan Nurhum Jadi sebetulnya Secara Arabnya Nurhum Yas'a Jadi Yas'a ini adalah Kata kerja Pelakunya Nur Jadi sebetulnya Dia berjalan bagaikan cahaya Dia adalah cahaya Dan sekaligus Berjalan bagaikan cahaya Jadi itulah Orang mu'min Berjalan di mana? Melewati titik yang sirat Bergerak dari Pada masyar Menuju kepada Sorga atau neraka Kalau dia orang beriman Maka dia sampainya ke sorga Kalau dia tidak beriman Jatuh ke dalam lemban neraka Nah jadi kita lihat Pada saat itu Kamu menyaksikan Orang mu'min laki-laki Dan mu'min perempuan Yas'a Nurhum Cahaya mereka Memancar Dari samping kanan mereka Dari samping kanan mereka Kemarin kita sudah terangkan Bahwa nanti di akhirat Orang yang mengenal imamnya dengan benar Akan menerima kitabnya Dari sebelah kanan mereka Seperti ini Siapa yang baca kitabnya Berarti dia menerima kitabnya Dari sebelah kanan Kita lihat Kemancarkan cahaya disini Nur ini adalah cahaya Yas'a nur Jadi ingat Nurnya disini Ada Nur ini Nur Nur mereka Jadi penjaga Sorga kemudian menyambut Kedatangan mereka Dengan berkata Busyrak Busyrak Sorga Jadi berhasil mencapai Sorga Jannatun Tajri Minta Tialanhar Mengalir di bawahnya Sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Itulah keberuntungan yang besar Jadi Itulah keberuntungan yang besar Kalau di dunia Keberuntungan kita Masih kecil Kenapa? Karena kalau kita untung hari ini Untung itu sebentar lagi Kita belanjakan Kan habis lagi Tapi kalau di akhir Keberuntungannya Benar-benar Keberuntungan yang sesungguhnya Kenapa? Karena tidak berkurang Tidak berkurang lagi Jadi ini tadi adalah Orang Mumin Kita lihat Orang Mumin tadi Kita kasih Mumin laki dan Mumin Beruntungan Sekarang sebaliknya Ya Umar pada hari itu juga Yakulul Munafiquna Wal Munafiqat Jadi Ini adalah orang Munafiq Jadi kita Munafiquna Wal Munafiqat Munafiq ini Kita sudah terangkan juga Di Tadabur kita Yang berbicara tentang Surat Al-Azhab Ini juga berbicara tentang Munafiq Pada hari itu Orang Munafiq Laki-Laki dan Munafiq Perempuan Berkata Kepada siapa? Lilladina Amanu Kepada orang beriman Jadi berkata Kepada orang beriman Yang tadi disini Berkata kepada Orang Mumin Laki-Laki dan Mumin Perempuan Apa kata mereka Jadi berkata Yakul Berkata Kepada orang Munafiq Laki dan Perempuan Maksudnya Orang Munafiq Laki dan Perempuan Berkata Lilladina Kepada orang Yang Amanu beriman Apa katanya? Unzuruna Wahai Sahabat Orang Beriman Laki dan Perempuan Unzuruna Tunggulah Kami Kalau kita bahasanya ini Membuat ibah kita Unzuruna Tunggulah Kami Disana Nantakan Unzuruna Tunggulah Kami Untuk apa? Nak Tabis Kami akan Mengambil Manfaat Minurikum Dari cahaya kalian Jadi kami Ingin mendapatkan Manfaat Dari cahaya kalian Minurikum Nak Tabis Kami Ingin Mengambil Memanfaatkan Minurikum Cahaya kalian Kenapa? Mereka Tidak punya Cahaya Kila Kemudian Dikatakan Kepadanya Maksudnya Orang beriman Berkata Kepadanya Bisa juga Ini malaikat Berkata Karena kata Kila Disini Tidak jelas Siapa pelakunya Karena Kila Ini kan Untuk pasif Kalau pasif Di belakangnya Pelakunya Itu adalah Pelaku Pengganti Naibul Fa'il Kila Dikatakan Kepada Mereka Irji Oh Dikatakan Kepada Mereka Tadi Irji'u Kembalilah Irji'u Itu Dari kata Raja Raja Kembalilah Warra'akum Kembalilah Ke dunia Lagi Irji'u Warra'akum Kembalilah Ke belakang Kalian Kembalilah Ke dunia Lagi Faltami Faltami Sunuran Dan Disana Carilah Cahaya Faltami Sunuran Carilah Cahaya Disana Faltami Sunuran Carilah Cahaya Disana Faduri Babainahum Bisurillahu Babun Faduri Ba Begitu Dia ikut Di belakangnya Orang beriman Orang menafik Ini Ingin Mengambil Bagian Daripada Cahaya Faduri Babainahum Kemudian Tiba-tiba Dikasih Penghalang Duriba Itu Diberikan Dijadikan Bainahum Di antara Mereka Yaitu Antara Mumin Laki Mumin Perempuan Dengan Munafikin Laki Dan Perempuan Apa Dijadikan Di antara Mereka Bisurin Dinding Pemisah Lahuk Baginya Sehingga Kemudian Dinding Pemisah Itu Sekaligus Menjadi Pintu Pintu Bagi Orang Beriman Masuk Kedalam Sorga Tadi Sebaliknya Sebagai Pintu Penghalang Bagi Mereka Tadi Amun Afi Nah Perhatikan Kata-kata Disini Batinuhu Fihir Rahmah Batinnya Apa Maksudnya Disini Bahwa Beragama Batinnya Itulah Yang Melahirkan Rahmah Batinuhu Fihir Rahmah Batinnya Itulah Yang Padanya Ada Rahmat Sedangkan Zohirnya Zohir Adalah Adab Jadi Batin Itu Melahirkan Rahmat Jadi Kalau Kita Beragama Pada Zohirnya Saja Ini Bisa Mengarah Kepada Adab Dan Ini Disampaikan Di Dalam Al-Quran Celaka Orang Musalin Apa Itu Orang Musalin Orang Salat Tetapi Celaka Apa Itu Celakanya Adab Kenapa Mereka Itu Salat Tapi Laleh Dari Salat Karena Mereka Salat Hanya Untuk Dilihat Kata Hanya Untuk Dilihat Berarti Zohirnya Saja Zohir Batinnya Melahirkan Rahmat Rahmat Itu Bisa Diertikan Nabi Muhammad Kita Ini Jadi Batinuh Ar-Rahmat Batinuh Ar-Rahmat Batinuh Ar-Rahmat Sedangkan Zohir Sedangkan Zohir Zohirnya Adalah Adab Kita lihat Di sini Adab Jadi Batinnya Adalah Rahmat Zohirnya Adalah Adab Tanya Ini Berkali Tuhan Menyebutkan Dalam Al-Quran Betah Banyak Orang Beragama Itu Hanya Di tepi Tepi Saja Zohirnya Saja Tidak Pernah Agama Hanya Diketahui Dari Zohirnya Saja Coba Kita Lihat Lagi Misalnya Kita Ambil Quran Lain Di Sini Biar Lebih Banyak Quran Misalnya Surat 30 Ini Ada Di Surat Ar-Rum Ini Surat Ayat 7 Bapak Bisa Perhatikan Di Sini Ya Lamuna Zohiran Minal Hayati Dunia Mereka Itu Hanya Zohirnya Kehidupan Dunia Jadi Hanya Yang Zohir Saja Ya Lamuna Zohira Minal Hayati Dunia Batinnya Apa Berkaitan Dengan Akhirat Akhirat Itu Dibalik Yang Batin Jadi Dunia Ini Adalah Zohir Sedangkan Akhirat Berkaitan Dengan Batin Jadi Apabila Kita Beragama Secara Sempurna Tentunya Benar Zohir Dan Batin Kalau Bahasa Awamnya Dunia Dan Akhirat Tetapi Banyak Orang Yang Beragama Hanya Zohirnya Saja Meninggapkan Batin Nah Inilah Jemaah Serbahagia Yang Menjadi Problem Dalam Kehidupan Kita Nah Orang Orang Yang Beragama Hanya Pada Zohirnya Saja Al-Quran Pun Hanya Menjadi Menjadi Kerugian Bagi Mereka Contohnya Kita Lihat Disini Surat 17 Ayat 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 80 Allah Batinu Fihir Rahmat Berarti Ketika Al-Quran Mengatakan Ketika Al-Quran Mengatakan Disini Adalah Rahmat Yang Berarti Batinnya Dan Kami Terungkan Darima Al-Quran Itu Di 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 Dalam Di Rahmat Rahmat Bagi Siapa Lil Muminin Tadi Sama Tadi Surat Al-Hadid Sedangkan Al-Quran Bagi Mereka Zolim Artinya Zolim Itu Batinnya Zolim Zohirnya Saja Yang Diterima Sedangkan Mereka Yang Hanya Beragama Pada Zohirnya Saja Dan Membiarkan Batinnya Berkutat Bergumul Pada Kezoliman Maka Tidak Bertambah Apa-apa Dalam Baca Al-Quran Kecuali Kecuali Kerugian Tidak Akan Bertambah Bagi Mereka Kecuali Hanya Kerugian Saja Kenapa Karena Tidak Mengobati Penyakit Tadi Dan Karena Tidak Bisa Jadi Rahmat Ini Adalah Surat Alis 117 Ayat 82 Kita Lihat Lagi Saya Surat 7 Disini Ayat 154 Surat Orang-orang Mendustakan Ayat Kami Mendustakan Jiwanya Dan Berjumpa Dan Akhirat Berarti Batin Tadi Akhirat Orang-orang Mendustakan Ayat Kami Batin Tadi Akhirat Tadi Batin Maka Apa Kata Allah Siasi Amal Perbuatannya Ya Dan Itu Adalah Sesuai Dengan Perbuatan Mereka Jadi Sepertitulah Jadi Intinya Agama Tidak Boleh Berhenti Pada Zohir Saja Tapi Harus Lahir Dan Batin Seperti Tadi Dalam Ayat Ini Batin Fih Rahmah Wa Zohir Huu Mink Balihi Al Azab Sebaliknya Di Balik Yang Zohir Itu Hanya Azab Saja Zohir Hanya Azab Sama Tadi Surat Ar-Rum Ya Lamuna Zohiran Minal Hayati Dunia Mereka Hanya Mengetahui Zohir Kehidupan Dunia Sedangkan Tentang Akhirat Mereka Contoh-contoh Sudah Cukup Untuk Menyampaikan Kepada Kita Kembali Lagi Sini Bahwa Satu Sisi Tadi Wilayah Menerima Emanasi Dari Tuhan Sisi Lainnya Menjadi Penyampai Apa Yang Diterima Dari Tuhan Itu Kepada Seluruh Manusia Kepada Seluruh Manusia Akhirat Zohir Terbahagia Disebut Dengan Cahaya Tadi Seperti Ayat Cahaya Dari Tuhan Orang Islam Nabi Tersebut Diterungkan Bersamanya Cahaya Jadi Kadeja Akum Minallai Nurun Cahaya Dengan Itu Pergerakan Kesempurnaan Secara Busur Naik Pergerakan Kesempurnaan Secara Busur Naik Menjadikan Wilayah Adalah Batin Nyan Wah Jadi Pergerakan Kesempurnaan Berdasarkan Busur Naik Menjadikan Wilayah Adalah Batin Nyan Nubuah Jadi Menolak Wilayah Menolak Batin Nya Ini adalah Wilayah Adalah Batin Nyan Nubuah Dan Inilah Inti Daripada Gerak Naik Busur Naik Sedangkan Penyampaian Misi Maksudnya Menyampaikan Kepada Manusia Menyampaikan Misi Dari Rahasia Rahasia Ilahi Menjadikan Wilayah Sebagai Kelanjutan Batin Kenadian Tadi Para Wali Yang Menyampaikan Itu Kepada Manusia Adalah Kelanjutan Dari Batin Kenadian Para Imam Dicontohkan Disini Nabi Ibrahim S.A.W. Meraih Maqam Keimamahan Nabi Ibrahim Meraih Maqam Imamah Setelah Melewati Berbagai Tahap Pujian Nabi Ibrahim Meraih Maqam Imamah Setelah Melewati Berbagai Tahap Pujian Dan Ini Dia Barikan Di Dalam Ini Surat Al-Baqarah Ayat 124 Ini Surat Ibtilak Apa Ayat Ibtilak Namanya Waizi Betala Ibrahim Waizi Betala Ibrahim Arab Supaya Lebih Jelas Kita Lihat Al-Quran Yang Lebih Besar Disini Kita Lihat Surat Al-Baqarah Ayat Ayat 124 Waizi Betala Jadi Karena Ada Kata Ibtilak Disebut Dengan Ayat Ibtilak Waizi Betala Dan Ingat Ibtilak Ibtilak Ibrahim Rabu 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 Ini Pelakunya Tuhannya Menguji Ini Ibtilak Menguji Siapa yang Uji Ibrahim Jadi Ini adalah Pelakunya Ini adalah Kata Kerjanya Ini adalah Objeknya Tuhannya Kepada Ibrahim Tuhannya Ibrahim Menguji Ibrahim Bikalimatin Kita sudah bahas Tentang kalimatin Karena Waktu kita Tidak terbatas Kita tidak bahas Lagi sekarang Jadi Bikalimatin Lalu Kemudian Fa'atammahun Lalu Kemudian Nabi Ibrahim Atammahun Menyempurnakan Menerima Secara Sempurna Ujian Itu Setelah Nabi Ibrahim Menerima Secara Sempurna Ujian Itu Lalu Kemudian Qala Allah Berfirman Jadi Qala Ini Allah Berfirman Jadi Disini Qala Adalah Allah Berfirman Apa kata Allah Ini Ja'iluka Linnasi Imama Saya Menjadikan Kamu Wahai Ibrahim Sebagai Imam Bagi seluruh Manusia Ini Ja'iluka Linnasi Imama Saya Sejujurnya Menjadikan Engkau Untuk Seluruh Manusia Berarti Sampai Akhir Zaman Sampai Habis Manusia Ini Ja'iluk Kalinasi Imama Imam Qala Lalu Kemudian Nabi Ibrahim Menjawab Ini Jawabannya Nabi Ibrahim Kita Kuning Dan lingkaran Kalau Qala Allah Ibrahim Ibrahim Mengatakan Wamin Wamin Duryati Dan dari Zuryat Kata Ibrahim Zuryati Qala Qala Di sini Adalah Ibrahim Lagi Allah lagi Kita ganti Lagi Dengan warna Ijo Jadi Surunan Yang Zulim Harus Suci Bagaimana Bisa Suci Dia Menerima Emanasi Tadinya Penerima Fahid Dari Allah Dan Karena Semua Diterimanya Kemudian Diteruskan Ke bawah Begitu Jadi Menerima Dari Allah Diteruskan Seperti gambar Kita Menerima Dari Atas Lalu Meneruskan Maka Supaya Terjadi Tidak Mulai Ada Zulimah Di Sini Jadi Tidak Boleh Ada Kezalimah Disini Harus Suci Mutlak Tidak Boleh Ada Kezalimah Menunjukkan Buat Disini Harus Suci Secara Mutlak Ini Suci Suci Secara Mutlak Tidak Boleh Ada Kezalimah Kenapa Karena Dia Menjadi Penyampai Janjik Janjik Tidak 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 ayatnya 73 ini surat surat 21 ayatnya 73 wajah al-nahum dan kami jadikan mereka a'imah a'imah ini adalah bentuk jaman dari imam-imam tadi nabi Ibrahim tadi imam wajah al-nahum a'imatan berarti a'imatan siapa? zuriat Ibrahim tadi jadi berdasarkan tadi berdasarkan tadi surat 2 ayat 124 ini adalah zuriat ini adalah zuriat zuriat Ibrahim baik dari ishat terutama dari Ismail jadi zuriat Ibrahim kami jadikan mereka a'imah imam-imam apa tugasnya imam-imam? yahduna membimbing manusia yahduna itu yang beri petujuk tadi ingat ingat tadi ini fungsinya ini ke bawah tadi ini kita lihat membimbing manusia tadi ini menerima dari atas jadi 2 sisi tadi menerima dari atas kemudian ini dibawa membimbing manusia jadi yahduna membimbing manusia bi amrina atas atas tuntunan dari kami tadi tuntunannya berdasarkan emanasi atau kafait tadi jadi yahduna bi amrina ini kata-kata bi amrina amr kami wa'ahayna dan kami wahyukan kepadanya jadi 2 sisi amrina wa'ahayna ilaihim kepada mereka jadi dia berfungsi untuk membimbing menggait manusia dan gaidannya itu adalah atas perintah ataukah wahyu kita sebut tadi dengan emanasi ya fa'ay dari Allah s.w.t yang diterima jadi awhayna ilaihim fi'lal khairat awhayna ilaihim fi'lal khairat kami wahyukan kepadanya kepada para imam-imam itu fi'lal khairat semua perbuatan-perbuatannya adalah dari kami kata Allah perbuatannya pasti semuanya adalah al-khairat wa'iqa masalati wa'ita az-zakati wa'kanulana abidin dan mereka benar-benar tidak pernah hatinya condong sesedih kita apapun kepada selain aku kepada selain kami kata Tuhan wa'kanulana abidin dan mereka kepada kami abidin beribadah jadi jemaah-jemaah serbagi ayat-ayat ini mempertegas semuanya tentang gambaran kita di sini bahwa wali ini adalah suci menerima dari atas baru pun yang diteruskan kepada manusia nah ketika manusia menolak ini dia akan tersesat lihatlah apa tadi dinasti Umayya dinasti Abbas kelihatan apa yang dilakukan kerjanya hanya menumpahkan darah saja bikin perang saudara di antara mereka saling merebut kekuasaan di antara mereka saling membunuh di antara mereka kita kembali tadi ke sini jadi kita sudah terangkan ini ayat tadi ya jadi ketika Nabi Ibrahim menerima atau melewati seluruh tahap-tahap ruhani dengan kalimatin dan maknawi dengan suluk jadi Nabi Ibrahim Jawa dengan suluk kepada Allah dan suluk jadi suluk kepada Allah perjalanan kepada Allah dan perjalanan dalam hak Allah dalam hakikat Allah ingat pada perjalanan berdasarkan Mula Sadra perjalanan dari khalk menuju hak khalk menuju hak baru perjalanan filhak baru perjalanan minal hak ilal khalk ma'al hak baru perjalanan yang keempat filhak ma'al hak seperti itu perjalanannya jadi ketika Nabi Ibrahim telah melewati seluruh tahapan-tahapan rohani dan maknawi dengan suluk kepada Allah dan suluk di dalam diri Allah dan telah sampai pada akhir sampai pada akhir apa sampai akhir fana jadi dia sudah fana jadi sudah sampai pada tingkat fana fana pada Allah ketika dia fana hilang maka dia yang ada hanya beko maka Tuhan berkata kepadanya aku menyampaikan pada makam imam aku menyampaikan pada makam imam ini jailuka linnasi imam ini jailuka linnasi imam aku menyampaikan pada makam imam dan ini menunjukkan makam imam itu adalah setelah melewati makam kenabian kenapa Nabi Ibrahim dari sudan Nabi terus kemudian dia akan jadi imam jadi sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa makam imam ini adalah setelah makam kenabian yang kedua imam itu adalah penerus pelaksana tugas kenabian sebelumnya diteruskan oleh imam jadi artinya apa harus ada penerus wasi daripada Nabi dan itu disebut dengan imam jadi aku menyampaikan pada makam imam yang merupakan baka sesudah fana jadi baka sesudah fana tadi pada diri Tuhan dan rujuk dari Allah SWT kepada makhluk jadi rujuk itu kembali yang kita sudah terangkan sebelumnya dari makhluk kepada Al-Haq kemudian yang kedua perjalanan di dalam Al-Haq menerima tadi emanasi baru kemudian dari Al-Haq menuju kepada Al-Haq makhluk Ma'al-Haq bersama dengan Al-Haq baru yang terakhir adalah di dalam makhluk bersama dengan Al-Haq di fil-Haq Ma'al-Haq di fil-Haq Ma'al-Haq jadi perjalanannya empat itu berjalan di tengah-tengah makhluk bersama dengan Al-Haq dan ketika berjalan di tengah-tengah makhluk bersama dengan Al-Haq dia tidak akan terpengaruh lagi oleh makhluk jadi dia berjalan di tengah-tengah makhluk membimbing makhluk membimbing manusia memperbaiki kehidupan tetapi dia tidak terpengaruh oleh riak dan gelombangnya kehidupan dia berada di tengah-tengah tapi tidak terpengaruh oleh gelombang kehidupan contohnya misalnya kita lihat disini kita lihat dalam surat An-Nur ini ayat 35 dulu kita lihat ini kita Allahunur Samawati Al-Arab yang kita sudah terangkan ini terus kemudian di ayat berikutnya kejadian kejadian Nur itu adalah di rumah-rumah azinallahu anturfa'ah wa yudhkar fiha ismuhu itu kejadiannya tadi Nur Allahunur Samawati itu adalah di rumah di baik-baik berarti kan ahlinya nanya ahli baik azinallahu Allah mengizinkan anturfa'ah untuk diangkat setinggi-tingginya wa yudhkar untuk disebutkan fiha padanya ismuhu namanya jadi di rumah itu ada namanya yusabihulahu fiha bil'udhiwal asal rijalun siapa katanya itu namanya itu rijalun orang-orang latulhihim tijaratun tidak terlalaikan lagi oleh perniagaan walabayun dan jual-beli antikrillah dari mengiat Allah wa iqa misola wa i ta'izaka ini tadi ciri-cirinya imam tadi masih kan tadi jemaah sekalian supaya klop ini mari kita buka ayat yang lain supaya kelihatan tadi kita lagi disini surat 21 tadi kita kembali ke surat 21 ayatnya 73 tadi ya ini dia wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi'ambina wa'awkhayna ilahhim fi'lal khairat wa'iqam assalati wa'ita' az-zakati jadi jemaah sekalian ini klop-klop semuanya jadi kita kembali lagi kata Allah firman Allah kepada Ibrahim wa'ibra'im aku menyampaikanmu pada maqam imam setelah kenabian yang merupakan baka sesudah fana dan rujuk kembali dari Allah s.w.t kepada makhluk kita sudah terangkan dulu sebelumnya kalau tidak salah pernah kita gambar dulu disini ada gambar kita dulu disini ini dia jadi ini adalah perjalanan pertama al-khalk makhluk dari makhluk pertama kepada al-haq ini perjalanan pertama perjalanan kedua adalah fil-haq ini di dalam yang hijau ini diperhatikan warna hijau jadi perjalanan ataukah suluk kedua ataukah safar kedua adalah fil-haq safar pertama adalah min dari min al-khalk ilal-haq ini adalah perjalanan pertama perjalanan kedua fil-haq di dalam al-haq untuk apa? untuk menerima emarasi baru kemudian setelah selesai disini turun ke bawah ini yang ketiga yaitu min al-haq tadi setelah ini rujuk kembali lagi kepada al-khalk jadi ini adalah perjalanan ini adalah safar ini adalah suluk min al-haq ilal-khalk ma'al-haq nah begitu jadi ini adalah min al-haq ilal-khalk ma'al-haq ini perjalanan ketiga yang ketiga perjalanan keempat adalah disini dia berjalan di tengah-tengah ma'al-haq karena dia sudah sampai pada perjalanan keempat mereka tadi masuk kategori tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli antik dari mengingat Allah kerjanya dalam menegakkan salat mengeluarkan zakat jadi kalau kita lihat itu semuanya bahasanya kelop semua dengan ayat-ayat kenapa karena yang membahas ini adalah ulama tafsir Ibnu Arabi adalah ulama tafsir Mullah Sadra adalah ulama tafsir semuanya semuanya jadi semuanya serbahagia kita teruskan lagi jadi Nabi Ibrahim tadi telah dilantik Allah berfirman kepadanya aku menyampaikanmu kepada makab imam tadi istilahnya ini yang merupakan suasana keadaan sesudah sesudah dan sekaligus rujuk dari hak al-hak kepada al-hak sehingga kamu wahai Ibrahim memberikan hidayah kepada masyarakat memberikan hidayah masyarakat kepada aku maksudnya memberikan hidayahku kepada masyarakat membimbi masyarakat kembali kepada aku dan mereka dengan mengikutimu mendapatkan hidayah dan kesempurnaan wujud jadi tadi kita lihat untuk mencapai kesempurnaan wujud tidak bisa kalau tidak dengan tiga unsur tadi di atas yaitu Nabi Wali dan Imam tidak bisa berpisah Nabi Wali Imam untuk apa untuk membawa kita kepada kesempurnaan eksistensi sama tadi disini tidak bisa dia merupakan kesempurnaan mengikuti mendapatkan hidayah dan kesempurnaan wujud kalau di atas menggunakan kesempurnaan eksistensi sama saja kesempurnaan eksistensial kesempurnaan wujud sama saja eksistensialnya dari bahasa Inggris wujud dari bahasa Arab tapi sama maknanya kesempurnaan wujud kita sebagai manusia Sayyidina Ibrahim alaih salat wassalam menginginkan kedudukan ini juga berlaku bagi keturunannya akan tetapi sesuai penjelasan ayat ini keimamahan tidak akan diperoleh kecuali untuk orang-orang tersucikan tersucikan layanalu ahdi zalimin jadi sekarang kita lain lagi layanalu ahdi zalimin kalau kita mengerti kata-kata layanalu ahdi zalimin kalau kita mengerti kata-kata ini ya ini kita ambil di sini surat al-baqarah ayatnya 124 kalau kita mengerti ini ayatnya ayatnya ibrahim terutama ini kata-kata zalimin di sini imamah ini kan jelas imamah Allah mengatakan baik baik zuriatmu tetapi layanalu ahdi zalimin hanya berlaku pada zuriatmu yang tidak zalimin sekarang kelop ini siapa yang dimaksud di sini layanalu ahdi zalimin coba kita lihat jelas kebahagia di sini surat yang terkenal jadi jelas kita langsung ke bagian terakhir innamah yuridullahu liudhiba angkum rijesah innamah hanya saja yuridullah Allah inginkan adalah liudhiba untuk menghilangkan angkum dari kalian ar-rijesah kotoran kan rijesah ini adalah apa yang disebabkan oleh kuzariman tadi jadi hanya saja yang Allah inginkan ialah li untuk li ini adalah lamu taklil li untuk liudhiba untuk menghilangkan apa angkum dari kalian ar-rijes kotoran kotoran jiwa jadi ini adalah menunjukkan keterpeliharaan dari zolim dari noda siapa ahlal bayiti wayu tohirakum tohirak dan mensucikan kalian dengan suci-sucinya berdasarkan ayat ini kita tahu siapa yang dimaksud di sini wami yanturi yati dan berlaku layanalu ahli zalimin jadi yang dimaksud tidak ada lain kecuali zuriyat nabi tadinya dan kalau kita kembangkan dengan ayat lain al-quran ini adalah suci laya masu ilal mutahharun siapa mutahharun kembali lagi ke sini waitahhirakum tatshira al-quran itu laya masu ilal mutahharun kenapa tidak ada yang bisa menerima fa'id emanasi di sini dari Allah dari sini kalau bukan orang suci jadi orang suci menerima laya masu ilal mutahharun masuk menerima dari apa dari Allah kecuali orang mutahhar laya masu ilal mutahhar bukan mutahir mutahhar lalu kemudian menyampaikan kepada kita jadi jaman sekalian nabi wilayah imam adalah merupakan inti substansi jauhar kor daripada al-quran tidak lagi yang lain maka jaman sekalian menolak imam itu adalah fatal akibatnya jadi sesuai dengan penjelasan ayat ini imam tidak akan diperoleh kecuali untuk orang-orang yang tersucikan oleh karena itu imam dari segi batin adalah wilayah walayah jadi imam dari segi batin adalah wilayah yang tugasnya memberikan membimbing memberikan hidayah batin kepada masyarakat membimbing memberikan hidayah batin kepada masyarakat jadi tanpa menerima imamah batin kita tidak mungkin jaman sekalian itulah sebabnya mereka sangat penting sangat penting bagi kita ia tidak sama dengan nabi yang memberi petunjuk dan jalan kepada masyarakat secara lahir jadi imam tidak hanya menunjukkan jalan bahkan menyertai masyarakat dan menyampaikan mereka kepada tujuan inilah yang menyebabkan imam hussein berada di tengah-tengah masyarakat walaupun risikonya seperti itu kalau imam hussein mencari selamat sendiri ya berhenti saja seperti itu diam saja dan memberikan bayatnya kepada yazid selesai selamat tetapi dia datang untuk apa menunjukkan jalan kepada masyarakat agar masyarakat itu sampai kepada tujuannya apa tujuannya menyempurnakan jiwa maka ketika imam hussein mengatakan hal min nasrin yan suruni artinya masih adakah orang yang mau menolong saya untuk saya bawa kepada Allah menjadi manusia sempurna juga sempurna jiwanya jadi ini merupakan makna tajali dari ayat dan ayat ini berkali-kali muncul dalam surat as-sajadah juga ada surat as-sajadah kita lihat surat as-sajadah surat 32 ini kalau ditadabur kita baru melewatinya as-sajadah ini ayatnya 25 surat as-sajadah ini ayatnya berarti sekitar 15 dulu kami jadikan mereka sebagai imam imam kemudian 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 ada lagi waja'alnahum a'immatan ya duna ini masih mana ayatnya ini surat ini pasti ada nah ini dia kemudian ini baru dibawahnya waja'alnah minhum waja'alnah ayat 24 ternyata ya waja'alnah tadi kita ayatnya 25 waja'alnah minhum kami jadikan dari mereka apa a'immatan imam-imam sama waja'alnah minhum a'immatan yahduna membimbing menggait masyarakat bi'amrina apa suami kalau disitu sebutkan lama sabar karena mereka orang sabar lama sabaru wakamu bi'ayatin adalah mereka terhadap ayat kami yukinum itu sudah menyatu kata yukinum itu menyakut tidak ada lagi jarak kalau ragu itu ada jaraknya kalau yakin tidak ada keraguan jadi wakamu bi'ayatinah yukinum jadi bapak ibu sekalian ini ayat seperti ini dalam Al-Quran ini teramat sangat banyak jadi dengan demikian ini makna tajali dari kata-kata baik dalam surat ambiah ayat 73 ataupun tadi surat ayat 24 maka para wali Allah yang menempati makam wilayah merupakan pelanjut dan penyambung mentari cahaya kenabian kepada seluruh alam dan manusia kita lagi para wali Tuhan yang menempati makam wilayah merupakan pelanjut dan penyambung mentari cahaya kenabian kepada seluruh manusia inilah kesimpulannya jadi para wali Tuhan para wali Allah merupakan pelanjut dan penyambung mentari cahaya kenabian kepada seluruh manusia dan inilah pembahasan kita pada hari ini tanggal 20 yang ada pertanyaan dipersilahkan sampai disini kita selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Silakan Alhamdulillah Barakallah Fikm Satu soalan perbetulkan dan beri pencerahan bahawa sebagai kalbu alam yang kekal ada dalam semesta ini dan tugasan imam yang adalah walaya batin hidayah untuk umat ini maka apakah itu berarti imanasi yang imam tumpahkan tadi juga akan mengakibatkan kalbu yang bertambah suci bersih tadi juga turut menyaksikan rahsi-rahsi batin ibadah dan alam semesta itu sendiri Afwan Afwan Barakallah Fikm Baik terima kasih banyak jadi menarik jadi karena tadi itu adalah para imam atau wali itu menerima istilahnya ini bagus bahasa Melayu yang tumpahan jadi tumpahan jadi menerima tumpahan atau kalimpahan jadi faed emanasi daripada Tuhan maka apa konsekuensi lainnya yaitu mereka menyaksikan perbuatan kita mereka menyaksikan perbuatan kita jadi jemaah keserbahagia ini yang disebutkan di dalam surat taubah sudah kita lihat surat taubah ini surat taubah kita lihat ayatnya disini ayat 105 wakul dan katakallah i'malu berbuatlah beramalah kalian fasayarallahu jadi kita lihat disini yang pertama melihat adalah wakuni i'malu beramalah ini kata perjambatan i'malu beramalah kalian semuanya kata imalu disini semuanya kita manusia miscaya fasayarallahu Allah akan melihat ini Allah akan melihat Allah melihat jadi kita garis bawahi kata Allah disini Allah fasayarallahu Allah melihat apa yang dia amalakum amal kalian Allah melihat amal-amal kalian kita amal kita ini apakah hanya Allah saja tidak rasul juga menyaksikannya jadi rasul juga menyaksikannya disini apakah rasul saja ini juga orang mu'minun orang mu'min juga jadi tiga komponen disini Pak Bus menyaksikan amal-amal perbuatan kalian tersebut kalau begitu orang mu'min mana yang dimaksud disini kita ingat surat Al-Maida ayat 55 jadi orang jadi orang beriman yang rasul disini siapa Imam Ali dan wasik-wasiknya sampai yang ke-12 jadi fasayarallahu amalakum warasul jadi dia menyaksikan kita fasayarallahu amalakum warasuluhu wal-mu'minun nah inilah juga tiga unsur inilah yang tahu siapa orang mu'minafikan sungguhnya inilah yang dimaksud di dalam ayat sebelumnya ini kan surat At-Taubah ayat berapa tadi ini ayat 100 apa namanya tadi 105 nah kita lihat sebelumnya ini 105 mari kita lihat ayat 100 ini kita ke atas 101 ya 100 15 tadi wa mimman hawlakum dan diantara orang-orang yang ada di sekitar kalian di tengah-tengah yang mengaku mu'min itu seperti kasus kita di surat Al-Azab yang kita bahas tentang orang-orang munafik di Perang Khanab wa mimman hawlakum dan diantara orang-orang yang ada di sekitar kalian minal a'arab ada orang-orang a'arab a'arab busun padalaman tetapi ini a'arab munafikun keterlalu munafik tapi apakah hanya a'arab dari tusun tidak wa min ahlil madinah dari penduduk madinah dan kita sudah kita sudah pelajari surat Al-Azab kemarin tentang orang-orang Uhud juga mereka lari jadi minal arabi munafikun wa min ahlil madinah jadi orang-orang arab pinggiran dan orang penduduk kota madinah min ahlil madinah bahkan setelah disebut munafikun disebutkan sungguh keterlaluan dalam kemunafikannya tapi disini ada kata-kata kalian tidak tahu mereka tidak mengenal mereka ini banyak yang terahumat tidak mengenal mereka tapi apa kata Allah siapa itu kami kira-kira ini terjawab di ayat seratus kilat tadi i'malu beramallah akan dikembalikan kepada Allah dan kalian akan diadili berdasarkan apa yang kalian kerjakan siapa yang menyaksikannya Allah Rasul dan orang beriman Allah Rasul dan orang beriman itulah yang dimaksud di dalam ayat ini juga jadi satu adalah Allah yang kedua Rasul yang ketiga orang beriman yang dimaksud disini jadi bapak-bapak ini klub semuanya dan klub juga dengan surat ayat ini kita lihat surat ini ayatnya 7 pada saat ini surat al-bayinah ini turun innal innaladzina amanu wa'amilus salihat semuanya orang beriman dan beramal salih ula'i kahum khairul bariyah orang beriman ini dan beramal salih khairul bariyah ketika Nabi ditanya orang di sekitar Nabi ditanya Rasulullah siapakah yang dimaksud dengan amanu amilus salihat dan disebut dengan khairul bariyah sebaik-baik makhluk ula'i kahum khairul bariyah mereka itu sebaik-baik makhluk dalam tafsir tabari kita bisa baca kemudian Nabi mengatakan ali wa shi atuhu ketika ditanya siapakah manhum siapa mereka itu yang disebut dengan khairul bariyah yang disebut dengan innaladina amanu amilus salihat ula'i kahum khairul bariyah manhum siapa mereka itu Nabi mengatakan ula'i katokahum ali yun wa shi atuhu ali dan syiah jadi saya kira Jumat Ski Serbahagia ini adalah satu kesatuan semua pembahasannya nah Bapak Ibu Ski Serbahagia ini mudah-mudahan bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana kompaknya itu ayat-ayat Al-Quran dan juga begitu kompaknya dengan pembahasan Irfan tentang satu kesatuan daripada wilayah yang lain lagi Mbak Intan silahkan Mbak Intan terima kasih Ibu Dokter Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam maaf kalau sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya Ustadz ini mengenai pemakam imamah kan tadi dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan makam imamah ini setelah menjadi Nabi kemudian mengalami berbagai ujian yang ditunaikan gitu Ustad apakah ini artinya makam imamah itu lebih tinggi daripada Nabi karena tadi juga disampaikan kalau imam itu memberi petunjuk batin sedangkan Nabi dalam tanda putih hanya memberi petunjuk secara lahir ataukah dengan doa yang disampaikan Nabi Ibrahim bahwa anak keturunannya juga akan diangkat menjadi imam apakah itu berarti semua Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim juga otomatis juga mendapatkan makam imamah gitu mendapatkan makam imam dan apakah makam imamnya Nabi Ibrahim ini sama dengan makamnya Imam 12 gitu Ustadz itu dulu Ustadz pertanyaannya terima kasih Ustadz baik terima kasih banyak tanda-tanda pertanyaannya jadi jemaah sekaya serbahagia tidak ada makna lain yang bisa kita fahami tidak ada faham lain yang kita bisa tangkap dari surat Al-Baqor ayat 124 tadi kecuali bahwa imamah itu lebih tinggi ataukah kelanjutan daripada kenabian karena itu jelas peristiwa itu terjadi di ujung-ujung kehidupan Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim diperintahkan menyembeli putranya dan itu di ujung itu Nabi Ibrahim saja punya anak jadi istrinya Nabi Ibrahim melahirkan itu diperkirakan umurnya Nabi Ibrahim sudah 96 tahun sampai ketika Jibril datang mengabarkan kepadanya kalau dia punya anak dia akan punya anak istrinya mengatakan wahai Jibril bagaimana saya bisa punya anak saya kan sudah sangat saya yakin saya ini kan sudah minopos suami saya juga sudah sangat tua rentak gitu ini nunjukkan dia sudah tua sekali pertemuan-pertemuannya dengan malaikat itu menunjukkan itu makamnya sudah makam Nabi tetapi di penghujung kehidupannya tiba-tiba muncul baru dikatakan jadi tidak ada makna lain yang bisa kita tangkap bahwa imam itu tinggal bagaimana menjelaskan kok bisa makam imam lebih dalam daripada makam kenabian ini yang kita terangkan jadi jemaah serbagia kita kita lihat bahwa yang namanya Nabi itu Nabi Nabi datang kepada masyarakat dalam keadaan jahiliah jadi bukan hanya Nabi Muhammad semuanya jadi datang kepada masyarakat kata jahiliah itu dari kata lawan daripada akliah jadi tindakan-tindakannya itu irasional percaya kepada macam-macam jadi itu namanya adalah jahiliah jadi Nabi datang kepada masyarakat jahiliah masyarakat jahiliah itu kita artikan dengan masyarakat yang berada di titik nadir terendah kualifikasi kemanusiaan jadi kita ulangi lagi masyarakat jahiliah berada di titik terendah di bottomnya di titik terendah di titik nadir kualifikasi kemanusiaan paling rendah kualifikasi kemanusiaannya bayangkan kita lihat pada zaman Nabi kita nah ketika Nabi datang ingat walaupun dia Nabi tetapi yang diajar masyarakat manusia apa artinya tidak bisa langsung di simsalabim semuanya tiba-tiba sempurna kalau kita datang kepada suatu daerah yang daerah itu masih sangat tertinggal pendidikannya belum ada yang sekolah tidak ada yang melek huruf tidak ada yang melek literasi apa yang pertama kita lakukan yang pertama kita lakukan adalah tentu membangun katakan sekolah SD elementary school kalau bahasa Inggris elementary school SD kita bangun dimulailah apa dimulailah Nabi mengajari satu tambah satu kurang lebih begitu rumpah banyak dimulailah Nabi mengajarkan itu semuanya rahasia-rahasia pengetahuan bagaimana caranya menggunakan ilmu itu untuk mengetahui rahasia batu-batuan seperti yang dipelajari ahli geologi bagaimana caranya pengetahuan matematika digunakan untuk menghitung apa bentangan-bentangan jembatan dan geduk-geduk wah belum bisa anak SD kita harus mengajari saja mulai dari awal ini angka satu angka dua satu ditambah satu dua dua nanti ditambah dua jadi empat perang lebih begitu lah nah pertanyaannya siapa yang meneruskan untuk sampai kepada rahasia-rahasia itu sampai kepada S3 misalnya disitulah perannya imam Nabi Muhammad kita datang kepada masyarakat Arab itu benar-benar dalam keadaan jahiliah nabi datang itu boleh dikatakan baru membangun fondasi maka ini harus diteruskan sayangnya penerusnya kemudian ditolak apa yang terjadi ya kembali ke jahiliah lagi lihatlah apa yang terjadi dengan perang setelah nabi wafat rumahnya Usman dikepung kemudian Imam Ali terpilih secara aklamasi jadi pemimpin diperangi lahirlah perang jamal perang jamal gagal lahirlah perang si fin ratusan ribu orang meninggal dunia luar biasa kembali ke sama jahiliah lagi dan puncak jahiliah ini bisa kita lihat pada kasus Karbala tidak pernah dalam sejarah dimana orang dibantai seperti itu itu adalah benar-benar bottom of the bottom ya dasarnya tidak adanya kualitas kemanusiaan manusia kembali kepada jahiliah kenapa karena menolak tadi penerus daripada imamah daripada kenabian jadi dengan demikian kalau bisa kita katakan bahwa imam yang kedua itu adalah meneruskan kepada SD karena lebih terlihat imam ketiga meneruskannya kepada SMA imam begitu lah seterusnya jadi satu pada tingkat maka puncaknya pada imam Mahdi yang akan menggait manusia menyampaikan seluruh rahasia-rahasia seperti itu jadi saya kira itu yang saya tangkap tadi dari pertanyaan yang lain yang lain tadi jadi Ustadz maksudnya jadi ketinggian makam imam itu dibandingkan nabi tidak semata-mata dari sisi imam atau nabinya tapi juga dari masyarakatnya gitu ya Ustadz betul masyarakat itu harusnya sudah siap ketika imam datang untuk menerima petunjuk batin gitu ya Ustadz betul sekali makanya sengaja imam diangkat karena sudah diberikan yang pertama dibunuh yang kedua dibunuh yang ketiga dibunuh yang keempat semuanya dibunuh yang ke-12 semua dibunuh diangkat biarlah manusia menyadari sendiri dia harus mempersiapkan dirinya kurang lebih begitu satu lagi Ustadz jadi makamnya nabi Ibrahim sebagai imam itu kurang lebih maksudnya gini imam yang 12 ini kira-kira makamnya itu setara berarti dengan makamnya Ibrahim sebagai imam gitu ya Ustadz dan nabi-nabi yang lain itu misalnya nabi Isa nabi Musa itu belum tentu mereka imam karena saya teringat katanya nanti kalau di akhirat kita akan dipanggil dikelompokkan berdasarkan imam kita masing-masing gitu apakah masyarakat yang dulu-dulu itu umatnya Nabi Musa misalnya berarti akan dikelompokkan ke Nabi Musa karena Nabi Musa dianggap imamnya atau gimana Ustadz ya baik perlu kita sampaikan bahwa dari sisi Tuhan dari sisi Tuhan yang namanya Nabi-Nabi itu satu kesatuan kalau bagi kita kan seakan-akan terpisah-pisah terpisah Nabi Adam terpisah Nabi Idris terpisah terberi sendiri Nabi Nuh dan sebagainya kalau di sisi Tuhan itu satu kesatuan jadi satu kesatuan itu tidak boleh dipisah-pisah jadi umatnya Nabi Muhammad sekaligus umat Nabi Adam sebetulnya gitu makanya nanti karena Nabi Muhammad terakhir dari sisi Tuhan maka seluruh umat-umat sebelumnya menjadi juga umat seluruh umat-umat Nabi sebelumnya sekaligus menjadi juga umat Nabi Muhammad kenapa? karena konsekuensi daripada tugas kenabian Nabi Ibrahim diteruskan diambil alih oleh Nabi Idris berarti Nabi Idris ada dua di dalamnya Adam dan Idris sekarang tugas Nabi Adam dan Idris setelah Idris meninggal diteruskan oleh Nabi Nuh dengan demikian dalam diri Nabi Nuh ada tiga tugas kenabian padanya yaitu Adam Idris dan pada dirinya Nuh begitulah seterusnya sehingga apa yang terjadi kalau kita tarik begitu semuanya berkumpul pada Nabi Muhammad dan inilah yang yang dibicarakan diabadikan di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 181 eh sorry ayatnya 81 bukan 181 ini ayat 81 Allah berfirman dan ingatlah ketika Allah mengambil misak janji perjanjian an-nabihin para Nabi Nabi maksudnya sebelum sebelum masuk ke alam ruang waktu iz akhazallah misak seperti kita juga sebelum masuk di alam waktu ada janjinya juga yaitu alastubirabikum qalu bala syahidunat ini juga Nabi Nabi juga ada dan ingatlah kalau Allah mengambil misak daripada Nabi Nabi kapan lama atai tukum min kitabin lama atai tukum min kitabin saya artikan lama disini kita kalah atai tukum aku berikan kepada kalian siapa Nabi Nabi disini apa yang diberikan min kitabin tugas-tugas dalam kitab suci wahikmatin dan hikmah tindakan-tindakan sosial jadi ini Nabi sumah kemudian jahakum datang kepada kalian rasulun rasul musadik datang setelahnya lagi jadi setelahnya Nabi tersebut akan datang Nabi setelahnya musadik membenarkan meneruskan lima ma'akum tugas penabian kalian Allah bertanya apakah kalian akan beriman kepadanya pada Nabi yang datang rasul yang datang itu walatan suruh dan kamu akan siap menolong Nabi yang datang tersebut jadi yang datang belakangan kemudian Allah meneruskan sebelum meminta perjanjiannya akrab apakah siapkan kalian berikar untuk menerima ini dan kalian siap menerima ini sebagai istri perjanjian antaramu dengan aku istri perjanjian antara kalian dengan aku kalau para Nabi mengatakan kami siap kami berikar jadi kami berikar disini Nabi-Nabi berikar tentu kalau ini kita tarik ke bawah ujung-ujungnya adalah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad yang paling terakhir dan ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Nabi Isa di dalam surat Asaf ayat 6 disitu dikatakan wa'idh ala Isa benu Maryamah Ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum surat 61 ayat 6 wa'idh ala Isa benu Maryamah ayatnya 6 ini Rasulullah ilaikum aku ini adalah Rasulullah baik kalian musad akan membenarkan lima bainaya daya membenarkan apa yang sudah ada sebelum saya yaitu Taurat Nyimit Taurat wa mubasyirat tapi sekaligus memberikan kabar birasulin bahkan pasti ada datang lagi Nabi setelahku ya ti datang mimba setelahku Ismuhu Ahmad jadi jelas sekali urutan-urutannya dengan demikian maka memang pada setiap umat itu akan dipanggil berdasarkan imamnya tadi sebenar Nabi-Nabinya tetapi nanti para Nabi-Nabi itu juga ujung-ujungnya juga berwilayah kepada Nabi Muhammad sehingga sebetulnya apa namanya pewaris seluruh Nabi-Nabi dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad adalah yang terakhir pada Imam Mahdi tadinya karena Imam Mahdi datang dalam rangka menjalankan tugas-tugas kenabian tadinya yang oleh masyarakat belum diterima secara sempurna karena tadi kita sudah lihat masih masyarakat masih masyarakat SD terus kemudian Nabi-Nya meninggal dunia sehingga diteruskan oleh Imam-imam berikutnya tapi sudah sampai pada 12 imamnya mereka ternyata masyarakat tidak mengetahui juga bagus juga dia diutus lagi Nabi berikutnya begitulah sampai kepada Nabi Muhammad kita khusus untuk Nabi Muhammad setelah sampai kepada Imam yang ke-12 tidak mungkin lagi diutus Nabi berikutnya kenapa Allah sudah mendeklarasikan Muhammad itu adalah Nabi karena ke-12 ternyata ditolak pada saat itu bahkan mau dibunuh caranya hanya satu diangkat manusia belum siap lalu siapa yang persiapkan masyarakat ini yaudah Imam Mahdi mengajarkan kepada ulama jadi ulama wakil-wakilnya pada saat itu diajarkan itu yang kemudian menjadi marja-marja sekarang atau ulama-ulama besar sekarang yang tugasnya sebetulnya adalah untuk membimbing matahari manusia yahduna membimbing manusia jadi ulama-ulama bukan datang untuk mencaci umat bukan untuk menista umat bukan juga untuk melakukan kekerasan verbal kepada umat tapi para ulama sebetulnya adalah membucuk manusia agar mereka mau kembali kepada Tuhannya karena hanya dengan kembali kepada Tuhannya secara suparela mereka juga bergerak menuju kepada kesempurnaan seperti itu ada lagi pertanyaan ya Ustaz ada pertanyaan dari Tuhannya berarti nanti Imam Mahdi pun akan turun bila masyarakat memang sudah siap ya Ustaz betul dan makanya Iktan harus ambil bagian dalam persiapkannya Tuhannya Waalaikumsalam 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 Ya silahkan memandangkan amat jelas bahawa cahaya ilahiyahnya tadi sentiasa terpancar di seluruh alam semesta ini dan sentiasa ada maka berbalik pada kita sebenarnya untuk bertanya kebetulkan saya dan beri pencerahan bahawa tentunya dalam urusan benda gini ringkasnya kita yang harus memiliki naps kesucian untuk dapat berfungsi dengan baik supaya kita sempurna pula dalam berdepan dengan cahaya tadi dalam konteks yang saya sebutkan Ustaz boleh linkkan kepada ikran Nabi tadi kepada Nabi Muhammad kemudian ikran kita kepada Imam Zaman kita Barakallah Afan Afan semua Baik terima kasih banyak ini juga menarik jadi jembat sebagai para Nabi-Nabi tadi ternyata telah bersumpah berjanji dan tentu janji mereka semuanya tentu berpuncak pada Nabi Muhammad karena Nabi adalah Nabi terakhir Muhammad adalah khatamu Nabi ini tertera dalam Al-Quran dan sekaligus menjadi fakta apa faktanya setelah Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada lagi Nabi ada yang mengaku-ngaku Nabi tapi kan tidak ada kitab sucinya tidak ada juga kelebihannya tidak ada pengaruhnya terhadap masyarakat tidak bisa melakukan perubahan jadi bisa disimpulkan bahwa sejak Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada Nabi jadi terbukti seperti itu jadi secara tekstual disebutkan di dalam Al-Quran Muhammad itu adalah khatamu Nabi dan secara aktual secara faktual juga ternyata memang tidak ada Nabi setelahnya jadi benar nah ketika tidak ada lagi Nabi setelahnya maka kemudian siapa yang akan bertugas nanti itu nah maka itu adalah Imam Zaman Imam Mahdi ini sebetulnya banyak lagi ayat-ayat yang bisa kita kaji tapi waktu kita sangat terbatas hanya sekedar verbal saya saya sampaikan jadi oleh sebab itulah kalau para Nabi-Nabi itu berjanji kepada Nabi Muhammad maka kita sekarang ini jemaat sekalian pada zamannya Imam Zaman ini guaib dan dia adalah Imam yang inkamban maka kita justru berjanjinya kepada lagi-lagi seperti yang selalu saya katakan untuk membuktikan ini mari kita selalu membaca doa ahad karena inilah janji kita inilah yang pertemukan kita jadi dari atas para Nabi-Nabi kepada Nabi Muhammad sedangkan para Imam ini adalah merupakan wasi-wasi yang Nabi Muhammad kita yang tidak terpisahkan dengan tugas ke Nabi Muhammad walaupun disebutnya dengan Imam atau wilayah tadinya kenapa? karena Nabi yang berstatus Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah maka setelahnya disebut dengan Imam-imam kenapa Imam lagi? karena dia hanya tinggal mengguide manusia sudah ada sudah ada apa namanya guidance-nya itu kitab suci Al-Quran Nabi menerima kitab suci Al-Quran Nabi menerima itu terus kemudian siapa yang meneruskan ini makna-makna daripada kitab suci tidak mungkin orang yang tidak suci maka yang menyampaikannya adalah manusia suci juga karena tak ada kata-katanya layamasuhu illal mutahharun maka kita termasuk saya tidak akan mungkin bisa menyampaikan kitab suci secara sempurna lalu apa tugas kita? membaca kitab suci untuk memperkenalkan manusia kepada pasangan sempurna kitab suci yaitu syarikul Al-Quran salamu alaika ya syarikul Al-Quran begitu kita sampaikan saluang kepada Imam Mahdi nah jadi kalau Nabi-Nabi yang lain kepada Nabi Muhammad tadi misaknya maka misak kita adalah kepada Imam Mahdi jadi dari Nabi Adam Nabi-Nabi begitu juga kita berjumpanya mereka di dalam Bilih Imam Mahdi itulah sebabnya tadi kita bacakan dua faraj Allahumma kun li waliyikal hujati binil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi jadi sampai ke atas apa itu ala abaihi bukan hanya berhenti pada Nabi Muhammad tapi sampai kepada Nabi Adam karena mereka semuanya adalah satu keturunan jadi wa ala abaihi itu bukan hanya berhenti pada Nabi Muhammad tetapi sampai ke atas sampai kepada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Bud Nabi Soleh Nabi Nudhan sampai kepada Nabi Adam AS salat salam seperti itu Najwa saya kira itulah pembahasan kita pada malam hari ini selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Dian Dina semoga kehadiran Ibu selantiasa memberkahi majelis kita sekarang dari Pak Burhan nampas sangat betapa pentingnya wilayah ini dalam diri manusia yang sehariannya menunjuk kepada Allah begitu pentingnya fatal bagi mereka yang beriman tapi tidak berbeda betul sekali apakah mungkin bisa saja saudara-saudara kita di blok sebelah sana hanya berpegang kepada wilayah Rasulullah sedangkan mereka tidak nampak atau tidak sampai kepada pentingnya mereka juga bisa secara hitam di atas putih tentu ini berat berdasarkan ayat-ayat tadi tapi justru itu yang menjadi beban moral kita semuanya untuk menggait mereka ya ingat maka kita adalah pelaksana tugas-tugas imam zaman semuanya kita harus menjadi bagian dari kita jangan sampai diri kita tindakan kita perbuatan kita menyebabkan orang lain itu benci kepada kebenaran terutama benci kepada imam zaman jadi siapapun di antara kita harus menjadi semacam dutah pembucuk manusia untuk mengenal imam zamannya itulah kewajiban kita kita tidak boleh menyindir mereka kita tidak boleh menyakiti hati mereka kita tidak boleh membuat perbuatan dan perkataan yang menyebabkan mereka lari daripada kebenaran kalau mereka lari kebenaran karena kata-kata kita ini nanti bertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT oleh sebab itulah kita melihat mereka sebagai teman sebagai sahabat untuk kita ajak dengan baik tentu kita tidak bisa mengajak langsung mengatakan jadilah seperti saya tetapi kita membangun relasi hubungan dengan mereka dengan sebaik-baiknya kita menghindari konfrontasi kita menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya gap terjadinya apa itu namanya kesenjangan antara kita dengan mereka seperti itulah itulah tugas-tugas kita semuanya jadi inilah saya katakan tadi kita semuanya harus menjadi membantu imam zaman dalam melakukan ini itulah sebabnya disampaikan dalam Al-Quran ciri-ciri orang mu'min yang sejati ataukah pengikut nabi yang sejati adalah bil mu'minina ra'u furrahi kepada orang lain kepada orang mu'min terutama ra'u furrahi maha pemaaf dan maha mengasihi apa memaafkan dan mengasihi itulah sifat nabi terasa berat rasanya bagi nabi penderitaan kita yang tidak mengenal imamah tidak mengenal wilayah ini harisun alaikum dan nabi berjuang untuk membuat kita mengenal Tuhan dengan benar azizun alaihim harisun alaikum bil mu'minina ra'u furrahi ini juga harus kita amalkan dengan sebaik-aiknya terima kasih banyak Bapak-Bapak dan sekalian atas kesertaannya dan partisipasinya diskusi kita menarik walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum wassalam wassalam waalaikumsalam